Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kalau versi saya sih bahwa Ba'alwi yang keras, yang kasar, yang lembut itu sama saja Sama saja tidak ada bedanya Kemudian kenapa sejarah pendirinya Nahdlatul Ulama Ini dikaburkan oleh Oknum Ba'alwi Yang mana statusnya Oknum Ba'alwi ini adalah Dianggap oleh masyarakat orang yang baik Seorang wali, lembut Kan begitu Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Ini dimasukkan di jajaran pendiri Nahdlatul Ulama Bahkan dia Habib yang lembut Mengatakan bahwa Ki Haji Hashim Ash'ari Itu selain meminta ridho, meminta restu seikhuna falin banggalan Ki Haji Hashim Ash'ari Ini juga terlebih dahulu meminta restu Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Yang statusnya tak lain, tak bukan adalah kakek sendiri dari LBY Loh kenapa ini dikaburkan Dan pelakunya ini adalah Oknum Ba'alwi yang dianggap lembut Karena untuk membius masyarakat Untuk mempengaruhi masyarakat Bahwa Apa yang dikatakan oleh Oknum Ba'alwi yang lembut ini Yang mengkaburkan pendiri Sejarah pendiri Nahdlatul Ulama Ini dapat dipercaya oleh masyarakat Dan kenyataannya kan dipercaya Jadi memang benar Kelompok Ba'alwi ini membagi tugas Yang kasar tugasnya ini Yang lembut tugasnya ini Dan itu realita Mungkin Habib yang keras mengatakan bahwa Satu Habib Itu lebih Satu Habib yang bodoh Itu lebih kuliah daripada 70 Kiai Ini mungkin doktrin Yang terang-terangan Yang dikeluarkan oleh Oknum Ba'alwi yang Notabene keras Untuk apa doktrin ini Satu Habib yang bodoh Lebih mulia daripada 70 Kiai Untuk membuldi Untuk membangun kasta Tertinggi di Bali Jadi mereka Ba'alwi itu Bagaimana caranya di mata masyarakat Ba'alwi itu adalah orang yang paling mulia Orang yang paling memiliki derajat yang tinggi Makanya Habib yang keras mengatakan bahwa Satu Habib yang bodoh Lebih mulia daripada 70 Kiai Nah Habib yang lemah lembut ini Cara membuldi Cara membentuk membangun Kasta yang ada di Ba'alwi Untuk membangun kemuliaan Bahwa Ba'alwi ini lebih mulia Ya caranya halus juga Caranya bagaimana Ya caranya tadi itu Mengkaburkan sejarah pendiri Nahdlatul ulama Dengan menyusupkan Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Lu ini cara halus loh Ya Cara halus Atau strategi Dari kelompok Ba'alwi Untuk membuldi Membangun kasta Dalam Ba'alwi Agar mereka dianggap Yang paling mulia Agar mereka dianggap Yang paling Terhormat Ya Kalau kita Kritis Ya Kenapa Habib yang halus ini LBY ini Mengatakan Bahwa Kiai Haji Hashim As'ari Itu meminta restu Terlebih dahulu Sebelum Mencetuskan Nahdlatul ulama Terhadap Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Karena ini Menyimpan sebuah Makna tersirat Bahwa Derajatnya Kemuliaannya Habib Hashim bin Toha bin Umar bin Toha bin Yahya Ini lebih mulia Daripada Kiai Haji Hashim As'ari Gitu loh Maknanya Kok gak paham Paham Itu sebenarnya Ini cara halus Cara halus Untuk membulding Membangun Membackron Ya Menumbuhkan Kasta Kemuliaan Yang ada di Ba'alwi Gitu Mana tersiratnya Makanya Sejarah pendiri Nahdlatul ulama Dikaburkan Karena Strateginya halus Ya ini Dilakukan oleh Habib yang halus juga Setingkat LBY Begitu loh Ayo cerdas Ya Ya Jadi Mengkaburkan Sejarah Bahwa Kiai Haji Hashim As'ari Itu sebelum Mencetuskan Nahdlatul ulama Meminta restu Terlebih dahulu Kepada Bim Hashim Bim Umar Bim Tuhab Bim Yahya Ya Ya itu Untuk Membentuk Kasta Bahwa Ba'alwi Itu lebih Mulia Daripada Kiai Kaini Santara Tujuannya Sama Membentuk Membangun Kasta Tertinggi Ba'alwi Dan Realitanya Kan Terlaksana Berpuluh-puluh Tahun Sejarah itu Dikeluarkan Oleh LBY Banyak Masyarakat Yang terhipnotis Banyak Masyarakat Yang terpengaruh Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul ulama Pun Ini Selama Berpuluh-puluh Tahun Tidak Berani Menegur LBY Dan Bahkan Tidak Berani Untuk Menentang Sejarah Yang Tidak Sesuai Dengan Semestinya Sampai Sekarang Kan Begitu Begitu Loh Ya Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Kalau Kita Korelasikan Dengan Doktrin-doktrin Daripada Ba'alwi Yang Lain Semuanya Sama Satu Habib Yang Bodoh Lebih Mulia Daripada 70 Kiai Kenapa Ada Doktrin Semasam Ini Karena Untuk Meninggikan Kastanya Ba'alwi Kemudian Habib Yang Lemah Lembut Mengkaburkan Sejarah Bahwa Ke Yajiyasim Asari Itu Meminta Restu Terlebih Dahulu Terhadap Habib Asin Bin Umar Bin To'ah Bin Yahya Ya Karena Untuk Membangun Kemuliaan Ini Gitu Ya Sehingga Tak Tak Heran Ya 2022 Mulai Sampai 2022 Klan Ba'alwi Ini Disanjung Sanjung Oleh Masyarakat Ya Karena Doktrin Nya Itu Karena Strateginya Ini Bermacam Macam Gitu Dan Juga Saya Mengatakan Bahwa Selama Ini Tindakan Tindakan Daripada Kelompok Ba'alwi Itu Adalah Untuk Menaikan Kasta Mereka Menganggap Lebih Mulia Setingkat Syekh Abdul Qadir Jelani Saja Ini Direndahkan Kho Ya Dengan Fakimu Qoddam Setingkat Apa Dengan Buyut Mereka Fakimu Qoddam Ini Tujuhnya Sama Untuk Membangun Kasta Tertinggi Yang ada Di Ba'alwi Gitu Loh Tapi Anehnya Anehnya Ya Masyarakat Kita itu Khususnya Nantatul Ulama Jelas-jelas Apa yang Disampaikan Oleh LBY Sejarah Pendiri Berdiri Nantatul Ulama Tidak Sesuai Dengan Semestinya Kok Dipercaya Gitu Ya Jadi Sama Saja Ba'alwi Yang Keras Yang Lembut Sama Saja Strateginya Tujuannya Sama Ya Untuk Membackron Untuk Membuilding Membangun Kasta Mereka Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh